Bersama, kita telah lalui perjalanan luar biasa ini. Tapi, apa yang membawa kita sampai di titik ini? Jika ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Sebuah pepatah yang kami, Toyota, percayai. Itulah yang terus menyadarkan kami untuk selalu berjalan bergandeng tangan, demi wujudkan mimpi jadi kenyataan. Terima kasih telah memberi kepercayaan kepada kami sedari awal. Saat itu, Indonesia sedang bertumbuh menuju era industrialisasi. Untuk membantu pergerakan roda perekonomian, pemerintah menginisiasi proyek produksi mobil dalam negeri. Salah satu langkah yang diambil adalah memfasilitasi kami untuk bertemu partner lokal, Astra Internasional, dan penggunaan sarana pabrik otomotif yang telah tersedia, yang belakangan dikenal sebagai pabrik gaya motor. Merupakan suatu kebanggaan menjadi bagian dari Astra dan Toyota yang selama 50 tahun bersama-sama terus mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Yang paling berkesan bagi saya adalah saat kami mampu meluncurkan produk lokal Toyota Kijang di Indonesia. Ayah saya teh, dulu punya Kijang lama, Kijang buaya, kata orang-orang. Biasanya si papa pakai buat hantar barang dagangannya. Udah cocok, semua bisa masuk. Biarpun ada mobil lain, tetap ada Kijang di rumah. Seiring dengan zaman yang terus bergerak maju, kami terus mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dan dunia. Kita masih ingat bahwa di tahun 1987, Kijang adalah mobil pertama yang di-export oleh Indonesia. Semenjak tahun 2004, Indonesia dipercaya menjadi basis produksi Kijang Innova di dunia. Dan sejak itu kemudian eksport meningkat menjadi lebih banyak lagi, sehingga hingga kini Kijang di-export ke 29 negara di dunia. Kijang, kami percaya produk berkualitas lahir dari orang berkualitas. Kuncinya adalah pembinaan dan edukasi. Dulu saat ekonomi susah dan Kepulauan Seribu masih terpencil, terutama di Pulau Sabira yang merupakan pulau terluar. Keasanto Rota Astra dari tahun 1994 telah memberikan bantuan biasiswa kepada anak-anak di sini supaya tidak putus sekolah. Saya senang sekali bisa lulus tahap seleksi dan mendapatkan biasiswa penuh dari Toyota Indonesia Academy. Setelah saya lulus dari Toyota Indonesia Academy, saya langsung mengikuti program vokasi selama 6 bulan di PT Temin, sehingga saya bisa menjadi lebih siap untuk bekerja di lain produksi. Di Toyota, saya dibimbing dan diberi kesempatan untuk mengembangkan skill setinggi mungkin. Bangga-bangga terasanya bisa mewakili Indonesia dan memenangkan di kompetisi internasional. Banyaknya talenta berkualitas memberi kami kesempatan membuka layanan di seluruh Indonesia. Bergandengan tangan dengan industri dalam negeri, kita tumbuh bersama. Seperti halnya, Toyota kami pun memprioritaskan pengembangan kemampuan dan juga kreativitas para member kami. Terutama supaya semua member tiap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan banyaknya komponen made in Indonesia di produk-produk ekspor sekarang ini adalah kebanggaan kami. Mengetahui keberadaan kami dan industri otomotif, membawa dampak positif berkesinambungan bagi orang banyak. Mendorong kami untuk terus bergerak. Menjalin kolaborasi dengan Daihatsu. Wujudkan berbagai inovasi sebagai solusi mobilitas Indonesia. Kolaborasi ini juga melahirkan segmen mobil baru untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kami ingin kehadiran kami bisa memberikan perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan bersama. Terwujudlah perubahan besar melalui penerapan eco-friendly plant dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Tidak nyangka pesisir yang kemarin abrasi, hari ini karena adanya mangrove bisa tumbuh hijau, kemudian juga tidak lagi kena abrasi, dan lingkungan sekitar menjadi asri. Untuk tetap maju dan membuka jalan untuk generasi berikutnya, kami akan lahirkan lebih banyak senyuman melalui case, dimulai dengan elektrifikasi. Transformasi ke era elektrifikasi membawa tantangan dan kesempatan bagi akademisi untuk bekerjasama dengan pemerintah dan industri otomotif. Inilah konsep triple helix. Mindset dan persepsi pengguna juga perlu kita perhatikan. Toyota mempertimbangkan semua itu, terutama sisi keamanan dan keamanan. Semua itu ditujukan untuk membuat sebuah produk yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi. Jutaan impian, aspirasi, dan kebutuhan telah menggerakkan kita menuju masa depan yang lebih baik untuk Visi Indonesia 2045. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Terima kasih telah berjalan bersama kami. Kami bangga menjadi bagian dari hidup Anda selama 50 tahun ini. Bersama, mari terus bergerak wujudkan kebahagiaan untuk Indonesia. Untuk 50 tahun ke depan dan seterusnya. 50 tahun Toyota Indonesia. Mobility Happiness for All. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!